selamat pagi bapak ibu sekalian serta webinar selamat datang kembali kami ucapkan dan jumpa lagi bersama kami tim research Philip sekuritas Indonesia untuk webinar pagi ini pagi hari selasa tanggal 5 november 2019 sebelum kita mulai kita ingin konfirmasi dulu apakah suara dan layarnya sudah terdengar dan terlihat dengan jelas mohon konfirmasinya di question box yang tersedia sudah jelasin nampaknya terima kasih pak robertus pak rudy atas konfirmasinya langsung saja kita mulai mari untuk sesi pertanggungan dibawakan oleh pak jasa ya untuk hari ini kami melihat IISG berpeluang untuk bergerak menguat terbatas atau bulis moderat dengan support berada di 6139 sementara resisten berada di 6263 indeks saham regional dibuka menguat ya mengikuti pergerakan naik indeks saham lewarsir semaram yang juga berada di level penutupan tertinggi ya karena memang didorong oleh laporan keuangan atau musim laporan keuangan yang lebih baik dari ekspektasi juga adanya potensi tercapainya kesepakatan dagang antara Tiangkok dan Amerika Serikat dalam waktu dekat ini serta data non-famperol ya yang pada hari Jemadalu keluar cukup baik sehingga mengikis ketakutan adanya resesi dalam waktu dekat ini dari sisi perdagangan optimisme muncul setelah surat kabar harian The Financial Times melaporkan bahwa Amerika Serikat sudah mempertimbangkan untuk membatalkan sejumlah tarif atas barang barang impor dari Tiongkok sementara itu Menteri Perdagangan Amerika Serikat Bill Burroughs mengatakan bahwa Amerika Serikat mungkin tidak perlu untuk menaikkan tarif 5% hingga 15% atas mobil buatan Eropa dan juga Asia setelah berdiskusi dengan pihak-pihak terkait dalam pertemuan APEC di Bangkok, Thailand jadi delegasi Amerika Serikat memang tidak diwakili oleh Presiden Trump maupun wakil Presiden Mike Pence tapi hanya diwakili oleh Menteri Perdagangan Wilbur Ross dari sisi makroekonomi sejumlah data manufakturing PMI untuk data untuk negara-negara di Eropa dirilis kemarin dan sebagian besar memang masih kontraksi 9 negara Uni Eropa yang melaporkan manufakturing PMI 4 melaporkan PMI yang berada di bawah 50 sehingga mengindikasikan kontraksi pada sektor manufaktur 3 dari 4 ekonomi terbesar di Eropa yaitu Jerman Italy dan Spanyol mencatatkan manufakturing PMI yang menurun di bulan Oktober sementara Perancis yang merupakan ekonomi terbesar kedua di Eropa selama Jerman justru melaporkan peningkatan pada manufaktur PMI bulan Oktober jadi naik dari bulan September namun tentunya masih di bawah 50 untuk hari ini terutama investor di Asia akan menantikan rilis data caik sin servisi PMI untuk Tiongkok untuk bulan Oktober serta keputusan suku bunga acuan oleh Bank Sentral Australia untuk market news yang pertama adalah PT KLB Pharma atau KLBF KLBF telah merealisasikan 90% dari belanja modal yang dialokasikan untuk tahun ini KLBF telah menyerap sekitar 1,3 triliun hingga akhir kuartal 3 2019 ini berikutnya adalah PT Multistrada arah sarana atau MASA MASA mengatakan bahwa rencana untuk pembangunan pabrik ban pesawat oleh Michelin masih dalam proses finalisasi kerjasama dengan Michelin ini akan dilakukan oleh perusahaan untuk mendesifikasikan usahanya jadi tidak hanya ban untuk mobil atau truk namun juga sekarang masuk ke ban untuk pesawat berikutnya adalah PT Trinitan Metals and Minerals atau PURE PURE mendukung larangan pemerintah atas percepatan ekspor nikel pada pada saat sama perusahaan juga membuka kesempatan untuk berkolaborasi dengan perusahaan lain dalam industri tambang khususnya mineral dalam hal ini tentunya nikel terakhir adalah PT perusahaan gas negara terpegas harga saham pegas mencapai 1850 yaitu terendah sejak awal tahun ini akibat polemik harga gas namun harga pegas rebound setelah Presiden Jokowi Dodem meminta Menteri SDM atau Kementerian SDM untuk menghitung ulang kenaikan dari atau komponen-komponen yang menyusun harga gas bagi industri jadi itulah market news untuk hari ini untuk flow and flow analisis kemarin asing mencatatkan net buy 196 miliar rupiah sehingga total aliran dana asing secara year to date net sell 19,47 triliun rupiah turun sedikit dari hari sebelumnya segmen berikutnya akan dilanjutkan oleh Chandra baik baik tadi seperti awal kita lihat dari komoditas untuk harga CPO dia kembali melanjutkan rally-nya ya maka dari itu kita boleh memperhatikan sam-sam CPO salah satunya ada SSMS dalam 2 hari kemarin meningkat cukup signifikan boleh kita manfaatkan kondisi ini untuk masuk boleh pertimbangkan untuk masuk di level 845 dengan target price pertama 875 lalu target price kedua di level 900 jangan lupa stop loss di level 825 untuk SSMS berikutnya ada RAL RAL juga kemarin meningkat cukup signifikan dari volume dia lebih tinggi dibandingkan volume-volume di hari sebelumnya dari stochastic dan MACD pun juga mendukung boleh untuk trading buy terlebih dahulu dengan entry point 1185 dan target price di level 1225 untuk cross dan TP2 di level 1265 jangan lupa stop loss di level 1140 lalu ada MAPI untuk MAPI juga cukup menarik dia kemarin ditutup positif setelah pada hari sebelumnya itu membentuk pulau doji hari Jumat boleh kita trade buy di level 1030 dengan target price pertama di level 1080 dan target price berikutnya di level 1130 jangan lupa stop loss di level 985 1065 lalu untuk hari kita ada SMRA MAPI RALS dan juga SSMS tidak lupa kita bahas rekomendasikan minggu kemarin tepatnya tanggal 29 Oktober kita merekomendasikan DOIT SMRA Mayura bagaimana setelah satu minggu berjalan tanggal 29 untuk DOIT sepatan tinggi memang tanggal 30 di level 360 target price pertama sudah tercapai namun tidak kuat hari ini kembali menyentuh area supportnya untuk DOIT namun pergerakan harga akan cenderung terbatas tidak ada booster apapun SMRA untuk SMRA kurang mengembirakan untuk SMRA sempat naik memang tanggal 29 hingga level tertinggi 1,2,30 target price pertama sudah kena SMRA dan tidak mampu bertahan di atas MA20 setelah itu lalu Mayura untuk Mayura kita lihat tanggal 29 tidak mampu breakout dari level MA50 dan MA100 masih cenderung tertahan di bawah kita lihat masih di bawah MA5 juga untuk Mayura masih cenderung berlanjut trend penurunan harganya dengan level support bisa kita pakai di level harga 2100 untuk Mayura kira-kira demikian dari review kemarin serta rekomendasi hari ini lalu untuk sesi berikutnya yaitu sesi Q&A jika bapak ibu ada pertanyaan tentang saham yang ingin dibeli dan yang sudah dimiliki boleh tuliskan di kolom telah tersedia terima 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 selamat pagi mari kita mulai terima dengan pertanyaan Pak Rudy ini PNLF PNLF enough PTSN dari segi charting agak sudah di resistance Pak MA50 agak sulit ditembus jadi boleh sell on strength dulu kalau dia berhasil tembus memang penuang resistance berikutnya di 302 rupiah untuk enough indofarma masih dalam fase penurunan ya dan belum ketahuan bottomnya dimana support sekarang berada di ambang support takutnya bisa jebol lagi dan dapat terkoreksi lebih lanjut di enough sebaiknya belum saatnya untuk masuk free enough untuk PTSN PTSN kecederungan sideways sideways dengan kecenderungan agak melemah support lanjutan di sekitar 374 370 mongga 367 di support selanjutnya di PTSN di NKP PEGAS ICBP bayar dan sel di berapa NKP kemarin lumayan naikkan 9% ada dan 9% dan volume juga cukup tebal di NKP walaupun memang ada penurunan pada laba bersihnya di NKP cukup dalam tapi luar biasa kenaikannya kemarin mengingat masih on track berada di trend seperti itu kalau untuk ikut sekarang kayaknya agak terlambat di NKP dan sedikit lagi boleh sel sel onseng dulu di sekitar 8000 rupiah 8100 rupiah kemarin pegasi naik tinggi dan netbay asing cukup besar meskipun dominasi 100 sekuritas apakah sudah rebound apakah memang sudah rib untuk pegasi sendiri technical rebound paling tidak kemarin netbay asing cukup deras di pegas paling deras ada di pegas kalau tidak ada asing masuk di pegas mungkin netsell jadinya keseluruhan pasar dan kemarin kenaikan memang belum menghapus penurunan sebelumnya tapi peluang kenaikan kembali kami rasa masih ada di level-level di bawah 2000 ini jika ingin entry boleh aja nanti level keduanya 2050 hingga 2100 dan ICBP nya untuk ICB cenderung berada di garis support atau hampir berada di garis support 11.75 eh 11.275 atau 11.250 sehingga kecenderungan boleh untuk entry point disana dulu dengan catatan tidak terbreakdown ya support tersebut nanti resistance kembali di sekitar 11.500 kemudian Pak Agung Nugroho Fren dan IPTV Fren kemarin lumayan sehingga ruang penguatan ada dan poin tidak mencoba menuju MA50 dan MA20 nya kembali 962 hingga 166 indikasi Golden Cross MS ini juga nampaknya akan menjadi sinyal positif bagi Fren untuk mencapai resistance tersebut IPTV masih begini begini aja dan belum ada lagi lonjakan yang lumayan paling memang juga agak kemari juga berkurang volume transaksi jika belum ada posisi sebaiknya jangan masuk dulu ingat kecenderungan sideways nya sideways nya harga saham IPTV BNBR Pak Paulus belum ada gerakan BNBR saya ini HMSP P1 resistance nya HMSP bisa di 27 50 dan dekat dekat 21 50 dekat MA 20 sebagai resistance yang di 7 kemarin sempat tentu tapi tidak mampu breakout jadi boleh 21 50 ini pakai resistance dengan support di dekat dekat harga sekarang hingga 2000 rupiah untuk peon untuk peon masih sideways ya bisa dibilang dan dipakai untuk trading boleh juga kalau sudah punya posisi di average 600 atau di bawah 600 dan belum jualan lalu di level sekitar 6 resistance di 635 hingga 635 lalu ke pertama 620 lalu ke 635 maksudnya BJ BR Bu Susana apakah ada kecenderungan untuk naik BJ BR secara pola biasanya setelah ada swing kebawah sedikit dan dipakai untuk ada kenaikan yang lumayan kenceng gitu ya jadi potensi tersebut masih ada maska penurunan ini langsung dibahas oleh oleh BJ BR gitu ya mencoba untuk penebus high-nya high sebelumnya di 1800 1850 ya 1880 hingga 1885 paling tidak menuju situ dulu jika berhasil breakout extra sesen 71900 hingga 2000 rupiah bikin untuk BJBR kemudian Pak Hendrali TINS MNCN United Tractor TINS kemarin teknikal ribuan sedikit saja nampaknya kecenderungan tapi masih beris gitu ya di TINS mengingat lumayan apa dalam penurunan dua hari yang lalu kalau memang ada peluang ribuan lagi hari ini kalau tidak 850 hingga 855 boleh dipakai untuk jualan lebih dahulu MNCN masih begini begini aja sebetulnya dan masih akan dalam gerakan sideways nya dengan 1350 sebagai resistance terlebih dahulu ya MNCN United Tractor United Tractor tertahan kurang lebih bisa dibilang begitu di MA 9 hari yang hijau ini dan masih on track sebetulnya kalau mau ditahan tidak apa apa kalau mau exit paling tidak di 21 800 atau 22 ribu rupiah kurang lebih demikian bapak ibu mari kita bahas sedikit IHSG setelah pembukaan apakah ada kemerahan sedikit ya di IHSG hijau 0,4% on track menuju 6200 lagi kita masih ini ya seperti di ucapkan tadi ada data ekonomi nanti di yang nanti yaitu pertumbuhan GDP kita yang memang dinanti-nanti oleh para investor untuk dapat ada gambaran mengenai mengenai apakah perlambatan ekonomi dunia berdampak kepada Indonesia seperti itu apakah masih resilient data-data makro ekonomi kita itu ya yang masih ditunggu para investor dan semoga datanya baik di tengah memang sentiment global yang masih baik terutama dari rilis data makro ekonomi sana di Amerika dan kelanjutan negosiasi dagang yang nampaknya lancar-lancar saja bumelinda ggrm dan unilever ggrm pakai sudah breakdown dikit dari ma20 cenderungan akan menguji support dulu 5151 ya 51200 atau 51100 ya kurang lebih kemudian unilever ini level agak mulai konsolidasi gitu di bawah ya kalau belum punya posisi dan ingin ambil paling enak kemarin di 43.000 boleh aja akumulasi pelan-pelan dengan resistance paling di ma20 dulu terdekatnya 43.900 hingga 44.000 kemudian jika berhasil breakout dari sana next resistance di 44.000 rupiah hingga 44.900 mobil demikian bu melinda undanggar ramdan unilever nomornya dan nampaknya kita cukupkan ya nampaknya tidak terlalu banyak juga yang datang hari ini terima kasih partisipasinya bapak ibu sekalian dan ucapkan juga mohon off kalau ada kurangan ya dalam pembawaan dan kata-kata yang kurang berkenan kurang lebihnya kami undur diri dulu ucapkan selamat pagi dan salam cuan selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi